Setelah saya tidak jadi Ketua PSSI, nanti Ketua berikutnya paling ada pendana sponsor yang paling memiliki. Di perasional Indonesia itu kita perlu pembiayaan. Tidak mungkin bergantung kepada pemerintah. Kemarin Alhamdulillah pemerintah sudah kasih bantuan 120 miliar untuk persiapan trading camp jangka panjang, tim nasional U-17, U-20, putri, senior, dan lain-lain. Tetapi kami tentu PSSI juga tidak menutup mata. Di Alham memang ada banyak rikap yang besar, yang bersponsor, dan sekarang jangan berlisah lagi. Juga banyak sekali sponsor-sponsor swasta yang memang sudah support dengan sesuai dengan komitmen. Bahwa komitmen daripada PSSI ini juga tidak bergantung kepada tentu program atau penduduk pemerintah saya. Biar swasta juga terlalu banyak. Nah memang kalau kita lihat, saya rasa teman-teman media sudah tahu lah. Untuk. Nanti camp jangka panjang seperti hari ini. Koshidra Safri juga ke Korea. Atau kemarin ke Perancis di kejuaraan. Bahkan sekarang tim nasional utri sendiri sudah mulai ada untuk coba di Hongkong, berbagai negara, yang senior. Kita tahu beberapa struktur pembiayaan itu tidak mungkin dibiayai oleh pemerintah. Contoh, ketika nanti pertandingan melawan China sama Bahrain, ya ini agak meloncat gak? Tidak bicara Saudi dan Australia. Itu jarak tentunya cukup menarik. Dan tentu meletikan. Jadi menarik karena meletikan. Ketika tim nasional harus terbang dari Jakarta ke Bahrain, ya lalu bagaimana malamnya habis kanding langsung berangkat ke China. Yang jaraknya sendiri, bukan di Beijing tapi 6,5 jam jang 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 jang. Dan udaranya tinggi sekali. Ya kita tahu bahrain tidak mungkin sedingin. Ya udara di China pada saat bulan ini. Tentu ini salah satu faktor yang bisa mengganggu persiapan ketika pemain kita utikan. Ataupun yang paling bahayanya cedera. Karena jumlah total pemain kita itu belum cukup dua kali sebelas. Artinya apa? Ketika ada pemain yang gini, cedera langsung bisa tergantikan. Itu belum cukup. Ya kita tahu. Misalnya di center back kita. Norawan Saudi. Justin Hafner itu kan ada. Apa masih tahu? Jordi Almad tadi lagi tunggu. Mengenai kesehatan. Artinya di center back kita mungkin ada di mana pemain. Saya rasa tadi masih jelas. Nah disinilah kita harus memastikan juga bersiapan tim nasional itu masing-masing. Jadi kayak charter pesawat yang waktu itu ke Vietnam. Ya itu kita tidak bisa berubahin ke pemerintah. Nah PSSI harus mencari pendana. Sama. Ini ada charter pesawat mungkin dari China. Ya dari Bahrain ke China. Ya karena tidak ada connecting langsung. Ya kita harus cari akal. Nah ini bukan memanjakan konsir atau para pemain. Bukan ini keharusan kita mempersiapkan pemain kita sebaik-sebaik ini. Dan ini bukan kemewahan ya. Ini bukan kemewahan ya. Dan saya rasa tidak semua perjalanan tim nasional kalau kita catat-catat pesawat. Nah ini bagian kita memaksimalkan performance kita. Karena kan kita semua punya mimpi yang sama. Ya kemarin Olin Jade hampir. Ya kita usahakan untuk jalan dunia jangan hampir. Jangan juga hampir. Kalau bisa kita bisa maksimal. Ya kan itu ya. Bekerja sama dengan Pak Mandiri. Ini saya apresiasi. Putsin juga tadi bilang. Maunya 30 tahun ya Putsin ya ya. Terima kasih. Jadi berarti kan setelah saya tidak jadi ketua PSSI. Nanti ketua berikutnya paling ada pendana sponsor yang paling. Saya rasa itu saya mencapai terima kasih. Di antara banyak sumber informasi kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam. Berpihak pada kebenaran. Berpegang pada data dan fakta. Agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV. Kompas TV. Independen. Terpercaya.